Selamat malam, ini merupakan video dokumentasi SMS Gateway yang dapat mengontrol 4 buah lampu AC dengan perintah SMS Dan sistem ini juga dilengkapi dengan 1 buah modul sensor peer passive infrared Dimana jika mendeteksi objek, dia akan mengirim SMS ke 4 buah nomor yang berbeda Dan 1 nomor nanti juga sistem akan melepon Oke, kita langsung uji coba alatnya Kita akan nyalakan Saya akan nyalakan kabel AC-nya Oke, power sudah terpasang Dan sensor akan saya letakkan di sebelah kanan seperti ini Oke, kita tunggu dulu Sampai selesai dan inisialisasi dari modem sekian juga sudah siap Dan sistem ini jika mendeteksi objek akan mengirim SMS ke 4 nomor berbeda dan 1 kali miss call Oke, dan tentu saja jika mendeteksi objek, speaker akan menyala terus-menerus dan lampu 1 akan menyala selama 25 detik Oke, saya akan gerakkan tangan saya di depan objek sensor Oke Lampu menyala, speaker terus out Speaker akan saya matikan secara manual Dan kita akan tunggu Ada SMS masuk ke handphone nomor 1 Oke, sudah masuk Oke, kita tunggu beberapa detik Oke, SMS masuk lagi Oke, sekarang HP nomor 2 Perintah SMS yang sama juga masuk Yang isinya sensor mendeteksi pergerakan SMS akan masuk sampai 3 kali Oke, berikutnya Lampu padam dan SMS ke handphone nomor 3 Ke kartu nomor 3 Oke, kita lihat disitu Perintah SMSnya Dan berikutnya SMS akan masuk ke handphone nomor 4 Oke Seperti itu Kita lihat SMS ketiga sudah masuk Oke, itu dia tadi Kita lihat bahwa Keempat buah handphone yang sudah saya sediakan ini Dapat dikirim SMS secara bergantian Dan sekarang saya akan coba sekali lagi Dengan cara mendeteksi objek tangan saya Sistem akan mengirim SMS Oke, lampu on Kita lihat lampu sudah menyala Speaker pun menyala Saya akan matikan manual Dan kita akan menunggu perintah SMS yang masuk ke handphone nomor 1 Oke, SMS masuk Oke, SMS kedua masuk Dan kita lihat disini SMS masuk ke nomor 2 atau handphone 2 Dan kita akan menunggu Oke, tiga SMS sudah masuk Dan kita lihat Lampu sudah padam Dan SMS masuk ke handphone nomor 3 Oke, SMS kedua juga sudah masuk Dan kita tinggal menunggu SMS di handphone nomor Oke, SMS ketiga Kita lihat SMS masuk di handphone nomor 4 Dan ada panggilan masuk Jujurnya disitu Saya tulis SMS gateway Dia akan memisahkan sekitar 10 detik kurang lebih Dan dia akan mati secara otomatis Oke Sistem sudah mati Dan sekarang saya akan menunjukkan bagaimana mengontrol lampu dengan perintah SMS Oke, ini merupakan perintah SMS yang masuk Baru saja Oke Oke, demikianlah cara bagaimana sistem menerima SMS ke 4 nomor berbeda Dan 1 nomor sistem akan memiskol atau menelponnya Berikutnya, saya ingin menunjukkan bagaimana mengontrol menyalakan lampu dan mematikan 4 buah lampu ini Baik secara bergantian ataupun secara bersamaan dengan perintah SMS Oke, saya menggunakan salah satu handphone disini Saya akan masuk ke sistem Dan saya akan buka SMS gateway Dan disini saya akan mengetikkan perintah Perintah all Sorry All Oke On all Oke Saya ketik on All Dan saya akan kirim SMS ini Dan Kita tunggu Sistem akan menerima perintah SMS Kita lihat Ke 4 buah lampu menyala semua Dan Saya akan mematikan sistem Ke 4 buah lampu itu dengan Oke, tapi sebelumnya kita lihat ada SMS masuk yaitu Info lampu semua on Oke, saya akan matikan Semua lampu ini Hanya dengan memerintahkan Of Of All Jadi perintah yang saya ketik disini adalah Of all Dan lampu Ke 4 buah lampunya akan mati secara bersamaan Oke Saya akan kirim perintah ini Dan kita lihat hasilnya Oke Sudah mati Ke 4 buah lampu itu mati Dan kita tinggal menunggu SMS masuk Disitu tulisannya info lampu semua